Ada tipikal orang di dunia ini itu ada tiga Yang pertama adalah orang biasa Yang kedua adalah orang mohon maaf, orang kerdil Yang ketiga itu adalah orang-orang yang disucikan jiwanya Bagaimana kita melihatnya? Lihat dari bagaimana cara dia berbicara Kalau orang biasa, orang normal, kalau bercerita, cerita saja apa aja diceritain Ini lampunya bagus ya, warnanya juga estetik Ini keren ya kafenya, segala aja diobrolin, tiang listriknya juga Masya Allah Tapi kalau misalnya orang kerdil, ini paling tidak disukai oleh banyak orang Kenapa? Karena kalau orang kerdil itu, dia mau cerita apapun Pasti ujung-ujungnya saya Mau cerita misalnya, mau cerita tentang Singapura Ujung-ujungnya pasti kedirinya lagi Saya, saya, saya Teyunda tau nggak itu tadi ada pantai, pantainya bagus banget kan Teyunda? Iya ya pantainya bagus banget ya Itu saya tuh yang bangun tugunya Iya kan? Enak nggak didengar? Enak atau enak? Teyunda, ini kafenya bagus banget kan? Iya bagus Itu lampunya saya tuh yang pesen semuanya Enak apa enak? Teyunda, kode ini seganteng ya hari ini Itu saya tuh bajunya dari saya tuh Hati, hati-hati Kata Kiai Haji Abdullah Gymnastia Itu adalah orang-orang yang kerdil Yang kalau dia ngomong apapun, saya lagi Saya, saya, saya Dan itu merupakan ciri-ciri orang yang ujung berbangga diri Dan itu tidak diperbolehkan Maka bagaimana orang yang beruntung itu ketika dia berada di majelis ilmu yang ketiga Orang-orang yang disucikan jiwanya oleh Allah Bagaimana orang itu ketika dia bercerita Tidak ada sayanya Yang dia fokuskan adalah ibroh Atau hikmah Dari perjalanan hidupnya Yang merupakan itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhannya Allah menegur kita Mengingatkan kita Membangunkan kita dari tidur panjang kita Kita diguncang dengan gempa bumi Supaya kita ingat lagi kepada Allah Itu orang-orang yang disucikan jiwanya Terima kasih